Assalamualaikum, selamat siang Ya udah makan siang, siapa? Ya udah di depan layar kaca, siapa? Uh, saya juga Sudah di depan, anda semua Karena kita akan sama-sama untuk Ruby Sama Daniel, teman-teman kita dan beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol berbagi pengalaman Tapi ya, mojok dulu ya Kita akan bahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan Dan membuat rasa penasaran menuai komentar pro dan kontrabaik itu datang dari dunia nyata Wampu dari dunia My Dari kemarin yang ramai itu adalah ketika netizen ya menjadi mata-mata Oh, bukan mata-mata, sorry, sorry Netizen menjadi CCTV Ya, yang ramai adalah yang diduga Diduga gunawan suaminya Oki Agustina ya Lagi jalan sama, kok bukan Oki gitu ya Terus ada yang, ada kamera ininya lagi kamera jadul pakai ada di, ini beneran Karena yang diduga gunawan itu ya, pas difoto sama CCTV netizen Itu pakai masker, jadi nggak kelihatan mukanya Cuman ya itu, kemudian netizen sangat kreatif sehingga kemudian ditelah Ah, apakah ini bajunya, apakah ini sepatunya Lalu dicari foto-foto yang cocok ya Ternyata kalau lihat dari sepatunya, oh iya bener nih kan Sama lah warnanya Kaosnya juga kayaknya gitu ya Walaupun kepalanya ini ketutupan payung Ya, tapi katanya yang cewek ini siapa gitu Kenapa bisa jadi ramai? Karena tiba-tiba banyak sekali netizen yang komen di Instagramnya Oki Ya, dan ini kemudian naik di akun Lambe-Lambe ya Dibilang katanya lagi di CFD gitu nih selanjutnya Mas Gunawan kemana mbak gitu Oki-nya nanya, dikediri sepertinya katanya gitu Mbak, aku tadi ketemu mas Gunawan di CFD Tapi ya, yang kuat ya mbak semangat terus pokoknya Ih, ini kalau ada netizen yang gitu tuh kayak gimana Ini ada apa sih ya kan Yang kuat tuh maksudnya gimana gitu ya Gimana maksudnya Ini nggak jelas, ini malah bikin penasaran Tapi kenapa mbak katanya Ini kemarin ya Eh, kemarin tuh hari apa sih? Kok CFD? Kemarin, kearsnya kalau kemarin kan Senin Oh, hari Minggu berarti Tapi lapornya hari Senin ya kan Oke, baik Terus lanjut-lanjut ada apa lagi? Ada apa lagi terus? Nih, terus Nah, udah kan Tapi kita kan nggak tahu itu beneran Gunawan Baru diduga laporan Dan itu nggak cuma satu netizen yang lapor ya Ada beberapa Ada yang bilang gini Ada yang bilang tadi apa? Mbak, tadi aku lihat Iya, tapi sama cara tapi apa gitu Kayaknya kok beda Aku lihat-lihat kok bukan Mbak Oki gitu Lebih gemukan katanya Nah, terus kalau kita lihat di story-nya Oki Di story-nya ya Itu dia Posting-posting tapi No mention nih Nggak tahu ditujukan ke siapa Coba kita baca ya postingannya ya Ini salah satunya Cintalah istrimu sebelum dia dicintai orang lain Mungkin bagimu istrimu biasa aja Tapi bagi orang lain istrimu luar biasa Suami setia Ini dia repost ya Terus habis itu ada lagi Ternyata menjadi sosok yang tulus Dan merima apadanya itu juga tidak cukup Untuk dicintai selayaknya gitu Yang berikut tadi Yang pertama itu apa? Postingannya Lihat kecewa Kecewa Jangan pernah membentuk image Seseorang terlihat baik dan sempurna Di mata orang lain Padahal kita tidak tahu Di belakang kita seperti apa Dan setelah tahu kenyataannya Maka kecewa lah yang akan kamu dapatkan Insya Allah Saya tidak menyesali Atas image-nya Yang saya bangun Namun saya jadikan pelajaran Saya tidak Gimana? Saya tidak menyesali Atas image-nya Siapakahnya Yang saya bangun Aku jadi kayak guru bahasa Indonesia ya Atau guru matematika Berapakah X? Gitu ya Nah kalau kita lihat tapi di postingannya Gunawan Itu dia posting terakhir update Di 8 Oktober Jadi emang dia bukan orang yang suka Update-update postingan Tapi yang menarik Di antara netizen itu Ada yang memposting Diduga itu adalah Percakapan DM Antara Yang diduga Okie Dengan si netizen itu Gitu Ya Allah Netizennya Bener-bener CCTV banget ya Hai mbak Maaf tadi Ini yang diduga Okie nih ya Hai mbak Maaf tadi lihat Gunawan Di CFD ya Iya mbak Okie Tapi berdua aja Sama cewek Wah Mules nih kalau aku jadi Gitu ya Berdua siapa ya Katanya gitu Terus dijawab Tadi kirain tadi malam mbak Okie Tapi kok gemuk Terus pas agak deket Tak liatin Ternyata bukan Iya mbak Makasih infonya Gitu Tapi kalau emang ada apa-apa Kan gak mungkin jalannya di CFD juga ya Iya gak sih Iya sih Ya harusnya kan Di tempat yang Gak free day Tapi itulah Itu ya Itu supaya tidak menimbulkan fitnah Makanya janganlah jalan berduaan Sama yang sudah punya pasangan Walaupun itu diterang-benderang CFD Oke ya Oke Jadi kita baiknya rame-rame Kalau berduaan itu utuh Itulah ya Itu lah Tapi kita gak tau Ini akan baru diduga-diduga-diduga Gitu ya Tapi ya Coba kita lihat sih Kemesraannya Okie dan Gunawan Di tahun 2018 Kita pernah wawancara Seperti apa sih mereka Kita lihat yang berikut Itu 2018 Ya ampun Komentar netizen Coba kita baca Bunyinya adalah Masa selingkuh ke pasar malam Eh itu CFD apa pasar malam sih CFD-nya sampai malam Maaf serius bertanya aku Iya Iya juga Tapi ya itulah Makanya jangan jalan sama yang bukan muhlibnya Kalau itu bukan Okie terus Kasiannya Mbak Okie diselingkuhin terus Udah lah Mbak Okie cerek Jangan nikah lagi Ya ampun Ini saran yang amat tidak mudah ya Tanyakan kebenaran Hanya pada bapak atau ibu Jual jambu Oh iya tadi ya Sekarang beli jambu ya Yang tadi itu Iya Tapi mungkin yang jual jambu juga gak tau Iya kan Karena kan Pak Yang diduga guna pun pakai masker Siapa tadi juga gak tau Yang berikutnya Marketing kayaknya Kalau gak anaknya yang sulung Mau launching single Mungkin ya Netizennya Amat sangat ini ya Skeptis banget Lanjut Jangan dulu negative thinking Tidak selalu orang yang lagi jalan Sama orang lain Itu lagi selingkuh Siapa tau SDR Atau memang Teman me SDR apa sih Saudara Oh Astaga Saudara Atau memang Ya mungkin saudara ya kan Dari mukanya sudah kelihatan Ini laki gak bakal sih Astaga Keliatan yang dari mukanya Dia gak bakal sih Coba aku lihat wajah Daniel Iya 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 Aduh ya nanti kita Ya mudah-mudahan sih gak ada apa-apa ya Tapi nanti kita akan undang lah Kita tanya langsung ya Kita sekarang ngobrol sama orang yang hadir disini Ini ada Nova Elisa Dan juga ada Irma Dharma Wangsa Dua-duanya punya pengalaman Yang satu kemarin Motornya hilang Begitu ya Yang satu hampir Tertipu Begitu Kita lihat profil mereka berikutnya Kita kembali bersama Langsung menuju bintang kamu kita Ada Irma Dharma Wangsa Ada Nova Elisa Ini dua-duanya akan berbagi cerita yang Agak nyesek Nyesek banget Kalau motornya hilang ya Kalau Irma Kalau dia masih hampir Ini ada artikelnya nih Untung gak hadir ya Irma Dharma Wangsa Hampir jadi korban Jadi sembako Hah korbannya apa Artikelnya serem juga ya Korbannya di sembako Artikelnya begini Enggak Kan kemarin kan memang sempat dilaporkan tuh Karena ada event Tapi belum dibayar vendor-vendornya Termasuk beberapa artis Itu termasuk kamu juga Iya Aku termasuk artis yang Di hubungin Di hubungin Dan flyernya memang ada disitu Flyernya udah naik Tapi gak apa-apa Aku kan udah bilang ke beliau Gak apa-apa karena flyer udah terlanjur jadi Gak mungkin mau dirombak Rombak gak apa-apa ada disitu Tapi saya mohon maaf Saya gak dateng gak apa-apa ya Oh gitu gak dateng Tuh Karena kan belum ada DP Dan gak sesuai kesempatan Jadi itu kronologinya Sebenarnya kamu dihubungin tuh Berapa minggu sebelum acara H-min berapa? Udah agak lama Udah lama Dihubungin sih Beberapa minggu sebelum acaranya tuh Udah dihubungin Terus? Dial-dialan harga udah oke Udah gitu Terus Pas udah H Apa Terus kan dia bilang H H plus 3 apa H min 1 H min 3 apa H min 1 Itu lupa aku ya Itu Udah lunas Udah pelunasan gitu Jadi Gak pake DP ini Langsung pelunasan Oh gitu Intinya sebelum acara Nah cuman pas aku Tanya Ini gimana Masalah ininya Gitu V nya Terus dia bilang Kayaknya ini kita lagi ada kendala Apa sih Cek Oh cek ya Jadi Paling H plus 3 Pelunasan Aku bilang Kalo kayak gitu Kayaknya sama manajemen Gak bakal ngijinin deh bang Aku bilang gitu Nah SOP kamu begitu ya Iya Aku bilang Karena kan Biasanya tuh kita DP dulu 50% Nah terus Sebelum acara Maksimal tuh sebelum naik panggung lah Udah lunas Udah lunas Gitu Itu biasa Udah dari rules dari Raturan manajemen aku Kayak gitu Terus Katanya Gak bisa Jadi Bisanya H plus 3 Wah kok kayak gitu Aku gak bisa Aku udah ngomong nih Manajemen gak dikasih izin Terus lah kamu tau bahwa Emang itu ada Ada beberapa laporan Apa segala macam Apa yang reaksi kamu gimana Ya prihatin Prihatin Karena kan Ya itulah Aku sih sebenernya bisa aja Maksain untuk dateng Tapi kan aku kenal Dengan beliau kan udah baik banget Justru aku Iya Bang Yadi Jadi aku Jangan sampai nanti ada Konflik nih Aku tau Bang Yadi tuh orang baik banget Dia orang itu gak enakan Gitu Maka aku bilang Ini gimana Bang Kalau aku sih Bukannya apa Nanti malah gak enak Ada apa-apa gitu Bikin kamu selain Selain kenal Bang Yadi Baik ya Sama partnernya Bang Yadi Kan juga kamu sering tuh Acara-acara bareng Iya Tapi kan aku Kemarin Beliau yang partnernya Sama sekali gak menghubungi Oh Gak ada Gak ada menghubungi Cuman Bang Yadi Tau yang menghubungi Maka aku juga nanya Ini acara siapa sih Acara apa sih Gitu kan Acara launching event ini Oh gede dong acara aku Gitu kan Acara launching pusat Terus di stadion pula Terus pengisi acaranya pun banyak banget kan Siapa aja ya Acaranya tuh dari siang sampai malam Oh jadi banyak tuh Ada Bang Opi Kumis Yang aku tau ya Yang udah di flyer ya Bang Ajis Gagap Bang Bopak Boyen Dede Sunandar Banyak deh Banyak banget Nah oke kita lanjut sekarang ke Nova Elisa Kalau Nova Elisa coba kita lihat ini Flyernya bunyinya adalah nih Aduh nasib apes artis Nova Elisa Motornya dicuri oleh orang Yang beri pekerjaan sebagai tukang Cet di rumahnya Gitu ya Dan udah ketangkep ya orangnya Iya Motornya ternyata cuman dijual berapa Satu setengah juta Satu setengah juta Padahal harga aslinya harusnya Iya harga aslinya sih ya Udah pasti lebih dari Lebih dari itu Kronologinya tuh gimana sih Iya jadi sebenernya Ini udah bulan November ya Jadi awal Oktober Aku tuh meng-hire si tukang ini Untuk nge-chat ke rumahku Gitu Nah setelah 3 minggu Terus aku kan ke Bali Aku stop dulu Karena kan aku gak mau dia nge-chat tanpa aku Ada orang ya Bisa ngeliat-ngeliat lah gitu Nah selama 3 minggu itu Kerjaannya sih baik-baik aja sebenernya gitu Mungkin karena aku juga bisa mawasin ya Gitu dan ada orang rumah juga Ketika aku balik dari Bali Aku bilang sama orang rumah Hubungin lagi deh gitu Karena aku lanjutin lagi gitu kan Karena belum selesai Nah ketika lanjutin itu Baru 2 hari kerja Tiba-tiba kan supirku tuh kebetulan lagi gak masuk Jadi mau gak mau aku harus nganterin anakku sekolah Dari nganterin sekolah Aku kan memang ada jadwal meeting di Kemang gitu Nah itu aku inget banget meetingnya tuh harusnya memang jam 10 pagi Dari meeting kan aku gak pulang lagi gitu Dari nganterin anak itu gak langsung meeting Langsung meeting lah gitu Nah tiba-tiba si mbak di rumah tuh Telepon aku nangis-nangis gitu loh Dia bilang Oh ibu Ibu nyuruh si ini itu gak Ke toko material gak gitu Kok motornya gak ada di rumah gitu Loh terus aku gini Enggak gak nyuruh gitu kan Saya lagi meeting mbak Dia bilang gitu Kok motornya gak ada di rumahmu gitu Ya coba cek dulu cek dulu Aku bilang aku kan nenangin gitu Sambil aku meeting pula gitu Gimana coba caranya gitu Soalnya dia udah nangis-nangis Drama gitu lah gitu Terus udah gitu Dia bilang Terus nelfon-nelfon terus Bu bu Tolonginmu Saya gak tau gimana caranya gitu Terus aku bilang Mbak mbak Saya lagi meeting Bilang gitu Ini gimana gitu Terus udah gitu Ya aku coba tenangin segala macem Akhirnya gak berapa lama aku pulang lah ke rumah Singkat cerita Memang bener motornya udah gak ada Dan dia itu pas dateng Bawa motor juga Dan gak ada juga motornya Itu kunci Dia pake apa? Pake kunci motor Ternyata selama ini Dia udah ngeliatin mantau Dimana posisi kunci motornya Oh waj Itu Bici deket pintu Iya jadi pokoknya Somewhere disitulah Di dalam rumah gitu ya Nah Terus udah gitu Itu kayak tangga Masih berserakan segala macem Peralatan kerjaannya Gitu ditinggal aja begitu Nah terus aku udah Ya udah tunggu dulu Tunggu dulu Kita liat dulu Niat baiknya segala macem gitu Ternyata sampe sore gak ada Akhirnya aku Laporin lah ke polisi Udah laporin ke polisi Gak taunya Langsung ketemu sama polisinya Besokan harinya Cepet banget ya Cepet juga sih polisinya Oke banget nih pak polisi Di polsek pasar minggu Gitu kan Ya udah Langsung ditemuin sama si pelakunya Ternyata Boleh sama polisinya dialog Segala macem ya Ya udah Ternyata dijualnya Dijual ke Tanah Abang Segala macem Tepetnya dia ya Dijual Tanah Abang Terus aku nanya segala macem Satu sengah juta Terus Apa segala macem Maksudnya gimana Itu kan Ya udah hilang berarti itu Ya why gitu Ya why gitu kan Terus ya dengan berbagai alasan Alasan lah gitu Udah gak percaya Tapi itu kamu Ini udah sering kerja sama kamu Sebelum yang Tiga minggu itu Baru pertama Siapa yang rekomen Ada yang rekomen Yang memang orang rumahku yang rekomen Karena memang dia kenal sebelumnya Dia merasa bersalah gitu Nangis Dia merasa bersalah Karena dia gak nyangka Dia akan melakuin seperti itu Jadi terus akhirnya Akhirnya gimana Akhirnya ya pak polisi masih nyari sih Sampai sekarang Motornya Motornya Tapi ya mau gimana Ini kalau menurut pak polisi Udah sampai ke penadah keempat Udah kejual 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 lagi Gitu loh Aduh Jadi katanya Dia pelaku katanya ngaku Ini baru pertama kali dia Melakukan Kalau dia bilang sih Baru pertama kali Tapi kejadian Aku kehilangan motor Ini yang kedua kali sebenernya Yang pertama Dulu Beberapa tahun yang lalunya Lakunya beda Bukan dia Tapi orang yang kerja di tempat kamu juga Iya Orang dalam juga Gitu loh Apes banget ya Jadi besok-besok gimana Berarti naruh kuncinya Lihat kemana-mana Kan aku memang Kalau kadang-kadang Kalau yang kedek-deket kan suka juga tuh Kamu naik motor Iya Oh wow Seorang novel Ya kan kadang-kadang macet ya Oh iya 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 Gakar-gakar macet banget Gitu loh Lebih simpel naik motor Oke baiklah Biar lebih seru lagi Kita dudukkan mereka berdua di kursi fitnah Atau fakta Oke silahkan bu Oke silahkan bu Oke Rektaw Rektaw Bukan Kita akan hibu-hibu semuanya Duduk Duduk Biar aku hibur Sedih Inovasi Ini diapain Kamu kan gak jadi ya Kamu tetap aman Padahal udah Tapi dulu ini dilaporkan Gak tau Kamu malah gegok si mamah Nanti ya kita akan di offer Diapain Biasa duduk disini Jangan pertanyaanku dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaanku di jawabannya Fitnah atau Fakta Irma Darmawangsa Kamu sengaja pansol sama Randy Kiernet Dengan bikin tiktok meserah Ngelus-ngelus dan sandaran Sampai bikin Muka Randy sebenernya tertekan Tapi gak enak Fitnah atau fakta? Fakta bikin konten Emang bikin pansol Sengaja seru-seruan lah Kita sama Kak Rosoye bikin konten mulu Tapi kan gak gitu kontennya Gak enak juga Emang Randy mau apabila Gak enak sebenernya nih Enggak kan sesuai dengan Sound lagunya Oh coba kita lihat sih Artinya apa yang berikut ini Sound lagunya kan gitu Mancing-mancing ya kamu ya Kamu ini pintar sekali ya Donton banyak ya yang nonton ya Banyak komen macem-macem Abis buah nanas terbit lah Buah kedong-dong Apa ya lagi gak mau Kedong-dong Iya dong dong Kita tajem dong Oke lanjut Telfa Elisabeth Fitnah atau fakta? Kalau kamu itu ibu yang sangat prosieksif banget ke anak kamu Naima Dan suka minta ditelepon setiap saat Apalagi kalau dia pergi naik pesawat Apalagi waktu dia pergi naik pesawat sendirian Fitnah atau fakta? Fakta sih Iya lah anak satu-satunya Tapi pasal gak diteleponin setiap saat Diteleponin itu apa kan Biasanya ada yang cuma lapor Aku udah nyampe Atau kamu pengen nelfon hanya untuk ngobrol doang Pengen ngobrol aja Gitu kayak Naima dimana Kan suka kangen Rindu gitu Terus anak kamu tuh gimana? Seneng atau enggak? Enggak gak seneng Tapi mamanya tetap nanyain gimana dong Iya sih Terus biasanya apa? Kebanyakan berarti ibunya yang nanya-nanya ya Iya Kan dia suka gak mau ditanya Mom please Some teenagers Iya emang gitu sih ya Iya kan gimana dong Namanya juga bentar lagi Udah mau 15 tahun Iya kan gitu Udah makin jauh deh tuh nanti 17 Aduh Anak gak mau Kitanya tetap mencoba Yaudah sih Tapi kalau dia sendiri Suka kepo-kepo juga gak kamu? Iya kadang-kadang dia suka Ngeliatin iniku gitu Storyku gitu Terus sama aja Dia juga nanya ya Tapi kan tanpa Apa kelihatan gitu loh Aksi nyata Kalau kita kan lebih jelas gitu loh Ngomong ya Keponya ngomong ya Tapi dia posesif juga Misalnya ibunya pergi kemana Nari pulang jam berapa gitu Oh Mami dimana gitu Kan dia suka ngecek yang Find my App Gitu Gitu juga Ada Sama-sama aja Oh kalian berdua selain ngecek ya Lucu banget sih Irma Fitnatofakta Mana tuh Irma? Oh Bahwa kamu Sudah banget pengen nikah lagi Makanya sering kode-kodein Irvan Di Instagram dan TikTok Karena sudah pengen ada yang menafkahi Fitnatofakta Fakta lah Kan udah 7 tahun janda Iya Ya sama Ivan udah berapa lama? 4 Kan kemarin aku bilang 1 sampai 10 Udah sampai berapa nih ya Kemantapan kamu sama Ivan Sekarang Dulu kan masih 4 nih Sekarang udah berapa? Satu keempat Sudah 7 lah Udah bagus dong Naik 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 Ini kapan? Ya aku mau mau secepatnya Tergantung laki-nya Itu kamu mbak? Aku Tapi ini Tapi tuh lagi Konten doang Latihan dulu Latihan dulu Sebelum Itu si Ivan gimana? Kalau kemarin ya Ivan yang pengen Pengen banget tuh Sekarang dia Mau juga Tapi Nunggu endorsean ya? Nunggu Mempermudah biaya catering Mempermudah biaya Kendalanya dimana? Masih Ijin Masih Restu lah belum? Restu belum ya Tapi mudah-mudahan ya Dekode-dekode jadi pengen nikah Jadi masalahnya bukan di kamu Bukan di Irfan ya Restu Yailah Novalizar-medizar Tuh fakta Bahwa Kamu itu sebenarnya Asli-nya tomboy banget Ya Di rumah selain hobinya Naik motor kemana-mana Itu juga hobinya nukang Kamu bisa beneran Mesin cuci rusak sendiri Belanja material sendiri Jadi kalau ada tukang Beli material bingung Kan biasanya ibu yang beli material Tidak ada fakta Itu fakta banget sih Oh keren Kamu ini emang jadi mandor Biasa Kalau ada Jangan tanya Harga make up Tanya harga semen Kamu lebih paham Ibu udah keluarnya Toko material Iya bener Iku cek banget sih Jadi udah pernah ngapain aja Bangun proyeknya apa aja bu Ya itu yang di Bali Yang properti-properti gitu Itu kamu sendiri mandorin Iya Oh luar biasa Ya makanya kan kayak Nukang Itu segala macem Kan aku yang suka Nungguin Oh Sebenarnya udah biasa ya ibu ya Kayak kalau gitu Motornya berarti besok Dikasih GPS Oke Boleh Oh novalizar Fakta Bener gak nih Fitat atau fakta Kalau kamu tuh gak pernah Pakai jasa supir pribadi Bukan karena hobi nyetir Tapi biar hemat aja Fitat atau fakta Sebenarnya 50-50 ya Enggak sih Karena butuh juga driver Karena kan untuk anak Iya Gitu Ini dijawab ya Pernah tidak pernah Ditawarin jadi istri kedua Selain berikutin Jangan kemana Tetap dirumpi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.